Hai Oke Halo guys selamat datang kembali di channel Superdoms dan kali ini kita bakal mengenai Genshin Impact lagi ya guys ya dan di video kali ini gua bakal membandingkan dua buah senjata Claymore yaitu Serpent Spine dengan Prototype Archive yang dulunya itu untuk Prototype animus ya guys ya tamaniwa nobili suruh mawarai karakter dilup untuk ngetesnya bisa semuanya Mari kita lihat statil gua nah oke disini untuk statil looknya ini ya ateknya 2300 sini rinciannya Hai dan disini gua fokus ke critical damage sama pyro bonus ya walaupun belum gede-gede amat yang nantinya gua pengen semua artefak ini 4 set-4 set ini ya biar dapet eh Hai eh apa biar dapat empat set yang which dan disini gua masih pakai dua set which dan dua sets gladiator ya karena belum dapet artefak yang cocok mungkin salah satu dari gladiatornya nanti kalau udah dapet artefak yang cocok bakal gua ganti ke The Witch Crimson Witch Oke disini senjatanya yang dipakai pertama yaitu Hai eh Serpent Spine yang refine kedua ya di sini gua dua-duanya udah refine dua disini prototipnya juga udah ada raven dua gua petang bakal coba di mainin ya guys ya domain slime nah disini gua bakal ke yang level 80 oke sini kayaknya gua nggak butuh mona oke pertama kita bakal ngetes basic attack nya guys ya Oh ya sebelum itu kita baca dulu untuk eh senjata senjata apa eh efek dari senjata Serpent Spine ini yaitu wave spliter itu saat karakter kita bertarung setiap empat detik meningkatkan 7% damage yang magigak mengakibatkan dan 2,7 damage yang diterima Oke jadi setelah kita bertarung kita dapat perempat detiknya tuh 7,8 damage dan kita bakal nerima 2,7 damage dari musuh kayak semacam pengorbanan gitu ya dan ini efeknya bisa lima lapis nah kalau kalian lihat disini ada pedang-pedang nah ini adalah efek dari senjatanya bisa semakin banyak pedangnya semakin besar juga attack kita Oke ini udah lima udah maksimum langsung disini kita bakal tes basic attack nya oke oke basic attack nya sesekali 2 ribu aduh 4 ribu agak-agak selain ya guys ya oke 2 ribu 5 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 ribu oke disini kita bakal pakai elemental skillnya oke elemental skillnya lumayan sakit ya guys ya oke nah di dulu ini cooldownnya jadi lama ya guys karena kita main di domain yang air sekitar 5 ribu 5 ribu nah sekitar 5 ribu lah oke sekitar 5 ribu lah bom 12 ribu 13 ribu 7 ribu nah jadi emang di look di look gue tuh pengen gue jadi ini 10 ribu karna udah seperti ini calon 4 gi Sampai jumpa di video selanjutnya 5.000, 5.000, 6.000 5.000, 6.000 Oke, jadi Untuk basic attack sekitar 5.000, 6.000 ya Nah Minimal 2.000 dan maksimalnya 6.000 Oke, sekarang kita keluar Sekarang kita coba pakai Prototype Let's go masuk lagi Kita pilih yang paling bawah Oke Sebelumnya kita cek lagi Pasif si Prototype ini Pasifnya adalah Crush mengenai musuh normal Auto charge attack memiliki 50% untuk melibatkan Damage tambahan sebanyak 300% Oke, jadi Ini efeknya Step 15 detik ya Karena 15 detik kita bakal dapat Efek tambah Damage tambahan Sebesar 300% Itu lumayan juga Kita langsung aja Oke Sekarang kita pakai 1.900 sampai 4.000 ya guys ya 4.000 4.000 Oh, 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 oh Oke Sekarang kita pakai Elemental nya 12.000 13.000 17.000 Mungkin ini Besar karena Kita ngelawannya Slime 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 air ya guys ya Jadi kena Topores ya Ini kita langsung basic attack yang dulu Untuk basic attack nya Untuk basic attack nya Ini kalah aja ya guys ya Sama Serpent Spy Nah, tapi untuk Elemental nya Bisa sampai 17.000 Ya guys ya Oke Oke Nah, coba kita pakai Demi Nah, cahaya Oke Damage split lanjutnya Gimana? Cahaya Gimana? Dih Gimana? Dih 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 Itu Dih 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!